Mengisi libur sekolah di bulan Ramadhan, tentu bagi sebagian anak usia sekolah dasar dimanfaatkan untuk bermain atau belajar di rumah. Namun tidak bagi sebagian anak di wilayah masjid Raya Makassar ini, bulan suci Ramadhan membawa berkah tersendiri bagi mereka untuk mengais reseki dengan menjadi tukang pijat. Berbekal minyak gosok dan pemahaman seadanya, para anak ini cukup terampil memperagakan jari jemarinya dalam melemaskan otot yang tegang bagi jemaah yang lelah usai bekerja dan ibadah di bulan Ramadhan. Meski tidak seahli tukang pijat profesional pada umumnya dan hanya belajar secara otodidak, namun jasa mereka ternyata cukup diminati para jemaah yang sedang beristirahat di lantai masjid. Untuk sekali pijat, mereka tak mematok harga tergantung keikhlasan para jemaah untuk memberi rupiah. Dalam sehari, para tukang pijat cilik ini bisa memijat hingga 4-5 jemaah dengan penghasilan yang didapatkan mulai dari Rp40.000 hingga Rp70.000 per hari. Uang yang mereka kumpulkan ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga persiapan untuk membeli baju baru untuk persiapan lebaran. Ada komunitas pijat atau bagaimana? Enggak ada, enggak sama sekali, untuk warga saja. Untuk membantu warga? Iya. Terus belajar ini untuk kandil-kandil menjaga bagaimana? Cara-cara pijatnya belajar bagaimana? Cara-cara pijatnya itu, sehari-hari orang itu kita belajar sendiri. Sudah berapa lama nih mas? Sudah 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun lagi. Per hari biasanya dapat berapa? Per hari dapatnya itu sekitar 40, sekadang itu 60. Kehadiran tukang pijat cilik ini hanya bisa dijumpai setiap bulan suci Ramadan yang juga bertepatan dengan libur sekolah. Bagi mereka, waktu berlibur sangat berharga jika dimanfaatkan untuk mendulang rejeki, membantu keluarga dan kebutuhan sekolah.